Pemerintah Kabupaten Endrekang menggelar kegiatan sosialisasi dan penyusunan RPJMD Desa Tahun Angkaran 2020-2026 yang dilaksanakan di Auler Rumah Jabatan Bupati Endrekang awal pekan ini. Dalam kegiatan sosialisasi dan penyusunan RPJMD Desa ini, selaras dengan visi misi Kabupaten Endrekang, yaitu Endrekang Maju, Aman Sejahtera, dan Religious yang berkelanjutan. Dinas PMPD Endrekang menekankan para kepala desa dalam menjalankan tugas agar tetap memberikan perhatian khusus pada pembangunan desa. Di antaranya bagaimana membangun serta menata tanaman pangan agar bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat desa pada umumnya. Pemerintahan pada hari ini adalah sosialisasi penyusunan dan penyusunan pembangunan jangka menengah desa. Yang kami undang adalah kepala desa terpilih, BPD, dan para pendamping desa. Dengan harapan, kualitas perencanaan di desa, kualitas perencanaan di desa selama 6 tahun ke depan, itu baik. Betul-betul merupakan usulan dari masyarakat tingkat bawah. Kegiatan RPJM desa dibuka langsung oleh Bupati Endrekang Muslimin Bando dan dihadiri 28 kepala desa yang terpilih pada pilkade serentak lalu serta dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemkap Endrekang, para camat, dan para pendamping desa. Dari Kabupaten Endrekang, Muhammad Nasir, Sulebest TV